Berjalannya aturan larangan mudik yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021 menimbulkan polemik di masyarakat. Sejak mulai diterapkan larangan tersebut, terjadi beberapa fenomena menimbulkan perhatian besar di publik. Di antaranya adalah adanya masyarakat yang menangis saat dihentikan petugas, warga yang nekat menerobos petugas, dan fenomena banyaknya warga negara asing yang berdatangan di tengah aturan larangan mudik. Di tengah banyaknya berbagai kejadian tersebut, Ketua Komite 2 DPD RI Hasan Basri pun angkat bicara. Saat dikonfirmasi, ia menjelaskan jika banyaknya kejadian heboh di tengah aturan larangan mudik terjadi karena adanya ketidaktegasan dalam penerapan aturan yang terkesan tebang pilih. Sehingga hal tersebut menyebabkan lahirnya perlawanan masyarakat hanya untuk sekedar bertemu keluarga di hari raya. Dijelaskannya jika masyarakat dilarang untuk mudik, tapi di satu sisi tenaga-tenaga kerja asing datang di tengah larangan mudik tersebut. Tentu ini dinilai sangat melukai perasaan masyarakat. Menurutnya, jika pemerintah benar ingin memutus penularan COVID-19 melalui pencegahan pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya, maka atas alasan apapun pemerintah dapat berlaku adil dengan menutup jalur perjalanan tanpa terkecuali. Hal ini bukanlah semata persoalan mudik dalam pencegahan penularan COVID-19. Namun lebih jauh lagi ini menyangkut persoalan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijelaskan Hasan Basri, dalam momentum krusial setiap aturan memerlukan tauladan dan atau contoh yang baik. Masyarakat tidak bisa dilarang begitu saja, tapi di satu sisi memperlihatkan adanya kebebasan kedatangan warga negara asing. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena kita melakukan pengetahatan bahkan pelarangan mudik terhadap saudara-saudara kita, sementara pesawat-pesawat charter yang kita ketahui bersama dari berbagai media, masuk ke tanah air, dan sudah berkali-kali ini dilakukan di waktu yang pemerintah melarang kita untuk mudik. Saya bukan anti tentang mudik, tetapi kalau mau berlakukan seperti ini, ya harus adil semuanya. Jangan di lain pihak kita, warga kita dibuat seperti ini, sementara dari luar negeri dibiarkan masuk. Banyak orang yang bilang katanya, ya ini kan cuma sedikit dan bisa terkontrol kalau yang dari pesawat karena hanya sedikit beberapa orang. Tapi saya bilang jangan salah, karena dari beberapa orang yang masuk itulah membuat warga kita yang saat ini sudah lebih dari 40 ribu yang meninggal, dan sudah kurang lebih 1,7 juta jiwa yang terinfeksi. Kan perusahaan ini bukan berasal dari luar negeri, bukan dari negara kita. Sehingga itu yang utama kita perketat, ya kalau perlu, Kalau mau ada trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka kita harus berbuat adil kepada seluruh. Agus Dian Zakaria melaporkan